Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Perkenalkan nama saya Dede Dwi Astuti Dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengajar saya dari rumah Tentunya dengan menggunakan produk dari Pus Dati Silahkan disimak Pembelajaran secara daring diberlakukan sejak pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah Dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease Atau yang disebut dengan COVID-19 Sejak saat itulah guru melakukan aktivitas bekerja dan mengajar dari rumah Sehingga seluruh aktivitas belajar dan mengajar di sekolah diributan Dan seluruh siswa belajar dari rumah Salah satu pembelajaran daring yang direkomendasikan adalah portal rumah belajar yang dapat diakses melalui HTTPS Belajar Kemendekbud Go ID Media pembelajaran secara daring yang saya gunakan adalah WhatsApp, Google Classroom, portal rumah belajar, dan Google Form WhatsApp digunakan untuk kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran Google Classroom digunakan untuk kita memberikan materi berupa file, video pembelajaran, tugas, serta penilaian hasil kegiatan pembelajaran Portal rumah belajar digunakan sebagai sumber belajar dan mendapatkan informasi pembelajaran Google Form digunakan untuk mengisi kehadiran siswa dan penilaian pada akhir pembelajaran Materi pembelajaran yang akan saya bagikan pengalamannya pada kesempatan kali ini adalah Sistem Penapasan Pada Manusia yang berpengaruh terhadap COVID-19 Tentunya materi ini saya ambil dari portal rumah belajar Yaitu tentang Sistem Penapasan Pada Manusia dan Aplikasi Sitanggap Corona Yang nantinya materi ini akan saya berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran di dalam Google Classroom Mode pembelajaran yang saya gunakan adalah Pliped Classroom Di mana Pliped Classroom menggabungkan dua pendekatan pada proses pembelajaran secara online dan tatap muka Ini merupakan prinsip mode pembelajaran Pliped Classroom dengan memanfaatkan rumah belajar Ada pun sintak mode pembelajaran Pliped Classroom terdiri dari 1. Siswa melihat sendiri video pembelajaran di rumah Siswa membuat catatan atau pertanyaan yang belum dipahami 2. Siswa mengakses Google Classroom untuk melakukan kegiatan dan mengejarkan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran 3. Siswa menerapkan kemampuan dalam proyek atau simulasi di dalam Google Classroom 4. Guru mengukur pemahaman siswa dengan memberikan proses pada akhir materi pembelajaran Ada pun kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan 1. Saya berkomunikasi kepada siswa melalui grup WhatsApp sehari sebelum pembelajaran dimulai Dan memberitahukan informasi kepada siswa untuk mengakses Google Classroom 2. Siswa masuk ke dalam aplikasi Google Classroom Tetapi sebelumnya siswa mengisi kehadiran terlebih dahulu pada Google Form Kemudian siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan mempelajari materi yang berasal dari sumber belajar Porta Rumah Belajar yaitu tentang sistem penapasan dan sitangkap Corona Setelah siswa mempelajari materi pembelajaran Saya memberikan tugas untuk penerapan kemampuan kepada siswa dalam proyek atau simulasi berupa video di dalam Google Classroom Ini hasil tugas yang saya berikan kepada siswa Untuk mengukur pemahaman siswa Saya memberikan post test di akhir pembelajaran dengan menggunakan Google Form Demikianlah tesimoni kebermanfaatan Porta Rumah Belajar di dalam pembelajaran yang saya lakukan dari rumah Dengan Porta Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Salam Rumah Belajar Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih